Pemirsa Pemerintah Pembudidaya Rumput Laut yang masih dalam tahap uji coba. Budidaya rumput laut ini diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di posisi pantai. Buna memberi dukungan kepada kelompok pembudidaya rumput laut Bupati Batubara, Zahir, yang didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Batubara, Antoni Rito. Serta sejumlah penjabat lainnya langsung meninjau lokasi budidaya rumput laut di perairan Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Batubara. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Zahir melihat langsung proses budidaya rumput laut seluas satu hektare dan berdialog dengan para pembudidaya rumput laut. Budidaya rumput laut di Batubara sendiri mengubahkan hal yang baru dan masih dalam tahap uji coba. Sebelumnya para pembudidaya rumput laut sempat mengalami kegagalan, namun setelah melakukan beberapa kali percobaan, kali ini usaha para pembudidaya mulai menunjukkan hasil. Menurut Bupati Zahir, budidaya rumput laut memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga bila dikembangkan dapat meningkatkan taraf perekonomian warga. Bupati juga mengatakan pemerintah ke Bupati Zahir akan membantu menyediakan tempat pengeringan rumput laut pasca paneng. Dalam peninjauan budidaya rumput laut tersebut, Bupati juga menyempatkan waktu untuk memberikan bantuan beras dan kain saru kepada para nelayan yang melintas. Bupati Zahir, budidaya rumput laut tersebut, Bupati Zahir. Bupati Zahir, budidaya rumput laut tersebut, Bupati Zahir. Dengan tali yang hanya setengah hektare saja, ini pada umur 15 hari ya sekarang? Ya, 15 hari. 15 hari sudah tumbuh itu rumput laut. Rumput laut ini kita tahu bersama, ini di Jakarta sangat kurang ya bahan bakunya. Nah kita mencoba memanfaatkan area perlautan yang ada di Batubara ini untuk melaksanakan budidaya rumput laut itu. Kalau ini nanti sudah matang dalam hitungan kalsuasi, keuntungan, profit, kemudian secara budidaya, lokasi yang pas, kita akan kembangkan bersama dengan masyarakat Batubara yang ingin mengembangkan budidaya rumput laut itu. Potensinya sendiri bagaimana Pak untuk ke depan Pak? Kalau kita lihat dari yang budidaya tadi, yang luasnya hanya 200 tali, 200 tali itu setengah hektare, luasnya itu sudah menghasilkan 14 ton. Kalau 14 ton itu dalam tempoh berapa? 35 hari, itu dikeringkan menjadi 1,4 ton. Harga jual sekarang lebih kurang 18 ribu. Jadi dengan tali bentang 200 saja itu sudah menghasilkan lebih kurang 5 juta. Kalau ini luas, 1 hektare berarti sekitar 50 juta. Dalam waktu 3,5 hari. Jadi setahun itu bisa 8 kali. Jadi sangat produktif dan bisa menumbuhkan ekonomi di masa-masa pandemi. Untuk prospek pengolahan pas ke Panen gimana Pak? Apa sudah disiapkan Pak? Ada lokasi yang kita lihat, tanahnya Bah Bolon, untuk pejemuran. Pejemuran, sopter untuk pembibitan. Karena nanti ini jadi bibit juga. Jadi sebagian jadi bibit. Dari Batu Baras, Menteru Atarat. Tim Liputan BINYUS TV melaporkan.